Intro Geger, Ayu Ting Ting nekat memasuki ruangan yang dijaga ketat ini. Selain sebagai artis, kini Ayu Ting Ting sibuk membuat video vlognya lewat channel Youtube Kiss You. Dia mengunggahnya di laman jejaring sosial Youtube. Kali ini, penyanyi asal Depok itu menyambangi rumah ketua MPR, Bambang Susatyo. Ayu Ting Ting mengaku grogi. Dia merasa bangga juga. Vlog Ayu ditonton ratusan ribu netizen. Judul videonya adalah eksklusif. Ayu artis pertama yang diundang ke ruangan pribadi ketua MPR. Video kali ini aku dapat kesempatan berkunjung ke ruangan pribadi Pak Ed Bangsut channel kita room tour ruangan pribadi ketua MPR yang isinya bikin mata kagum. Mau tau ada apa aja di ruangan pribadi ketua MPR? Tulis channel. Begini penuturan Ayu, di grogi sebenarnya, kita alhamdulillah bisa masuk ke tempat yang tak biasa kita masuk. Kita di ruangannya Pak Bambang Susatyo. Di sini ngomongnya pelan-pelan. Ini Pak Bambang, makasih Pak sudah boleh datang, ucap Ayu Ting Ting. Bambang Susatyo merasa bahagia dan bangga. Kantor, setiap hari di sini, kecuali Sabtu Minggu, ucap Bambang Susatyo. Netizen pun memuji, ternyata Pak Bambang tuh santu ya. Setau ku dulu nyinyir bulu ke pemerintah, jujur aja sempat gemes sama beliau. TP lihat ini jatau sisi lain beliau. Bes deh Pak, untuk Ayu kesayanganku sukses terus ya. Tetaplah jat diri sendiri. Tahan banting, siip deh, tulis netizen. Masya Allah, kiss you sukses selalu. Love you Ayu Rosmalina sekeluarga. Sukses juga untuk Pak Ketua MPR sekeluarga, tulis netizen lainnya. Ayu Ting Ting kaget dengan prestasi Bambang Susatyo. Bambang menceritakan dirinya pernah susah. Dia kaget, semua berproses. Tidak ada orang yang punya masa lalu jelek. Selama mau berusaha, ucap Bambang, diberitakan jago danggung, nama Ayu Ting Ting selalu menarik perhatian banyak orang. Baik penampilannya di atas panggung, hingga kehidupan pribadinya. Pelantun lagu, alamat palsu, ini juga dikenal sebagai sosok ibu yang hebat, yang berjuang sendiri membesarkan anak semata wayangnya Bilkis Kumairah Razak tanpa kehadiran suami. Sebelumnya Ayu telah resmi bercerai dengan pria yang bernama Hendry Baskoro alias N.G. pada tahun 2014 lalu. Hingga saat ini Ayu begitu menikmati kesendiriannya. Beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan seorang pria bule. Hal tersebut diungkapkan oleh sang ibu beberapa waktu lalu ke awak media. Namun hingga kini Ayu terlihat masih sendiri. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!